Intro Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Maria Elvira Guterres dengan NIM 2001-14-0153, kelas C, semester 6, mahasiswi PGSD Universitas Nusa Cendana Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji T Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah, statistik pendidikan Untuk videonya Untuk tutornya, simak video berikutnya Untuk tutornya, simak video berikutnya Ini saya akan menjelaskan cara uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji T menggunakan SPSS Saya sudah sediakan contoh soalnya Seorang mahasiswa akan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pembelajaran Discovery Learning Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi konsep IPA SD kelas 3 Nah ini berikut data tes Di sini ada 10 sampel yang akan diuji Yakni ada 2, ada tes awal dan ada tes akhir Nah untuk uji yang pertama yakni uji normalitas Kaedah pengujiannya itu Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 Maka data penelitian bersifat normal Sedangkan jika nilai signifikan kurang 0,05 Maka data penelitian bersifat tidak normal Nah berikutnya saya akan menjelaskan cara kerja di aplikasi SPSS Dengan aplikasi SPSS Untuk name yang pertama Kita beri variabel X Dan yang kedua kita beri variabel Y Nah untuk desimal Karena data yang kita gunakan tidak berbentuk desimal Kita kosongkan saja Nah untuk labelnya itu Variabel X diberi tes awal Dan variabel Y diberi tes akhir Nah teman-teman Untuk value yang pertama Labelnya itu tes awal Kemudian di ADD Nah untuk value yang kedua Labelnya itu tes akhir Kemudian di ADD Klik OK Nah untuk measurenya itu kita ganti K-scale Nah setelah tampilannya seperti ini Teman-teman tinggal klik data view Kemudian untuk variable X-nya itu Kita Copy data tes awal Kemudian kita paste Dalam variable X Sama halnya juga dengan Data tes akhir Kita block Kemudian copy dalam Sudah seperti ini Dan data-datanya sudah pas Teman-teman klik analyze Kemudian Sabar Klik descriptive Klik analyze Kemudian klik descriptive Statistik Kemudian teman-teman klik explore Nah karena tadi saya sudah uji coba Jadi data tes awal dan tes akhirnya itu Saya sudah masukkan Dalam daftar dependent Kemudian teman-teman klik Plots Nah teman-teman jangan lupa Untuk mengklik normality Plots with stats Kemudian klik continue Kemudian klik OK Nah ini teman-teman Hasilnya Sekarang kita cari Data Uji normalitasnya Dan ini hasilnya Oke Kita kembali ke kajian Pengujian Jika nilai signifikan Lebih besar Ler 0,05 Maka data penelitian Bersifat normal Sedangkan jika nilai Lebih kecil Ler 0,05 Maka data penelitian Bersifat tidak normal Nah dari Uji coba tersebut Nilai signifikannya itu 0,688 Dan 0,115 Sehingga dapat kita Tarik kesimpulan Bahwa hasil sebelum Dan sesudah Menggunakan pembelajaran Discovery Learning Bersifat normal Karena nilai signifikannya itu Lebih besar dari 0,05 Nah setelah kita Menguji Normalitas Sekarang kita uji Homogenitas Nah disini Kaida Pengujiannya itu Jika nilai signifikan Terlebih besar dari 0,05 Maka data penelitian Bersifat homogen Sedangkan jika nilai signifikan Kurang dari 0,05 Maka data penelitian Bersifat Tidak homogen Nah langsung saja Kita masuk dalam SPSS Nah karena Uji ini Tidak jauh berbeda Dengan uji Normalitas Sehingga kita Langsung saja Untuk Mengklik Analyze Kemudian Klik Compromise Mence Kemudian Klik One way ANOVA Nah untuk tes awal Dipindahkan Kedalam tabel Dependent reads Dan untuk tes akhir Dipindahkan ke dalam tabel Factor Kemudian klik Options Nah teman-teman Harus mengklik Homogenity of Variantates Kemudian klik Continue Kemudian klik OK Kembali ke dalam Kajian Pengujian Nah teman-teman Ini hasilnya Nilai signifikan Itu 0,871 Sehingga kita dapat Menarik kesimpulan Bahwa Data hasil Sebelum dan sesudah Menggunakan Pembelajaran Discovery Learning Bersifat homogen Karena Nilai signifikan Lebih besar Dari 0,05 Yakni 0,871 Sekarang kita lanjut Ujian ketiga Uji linearitas Dan Kehidupan Pengujian Jika nilai signifikan Lebih besar Dari 0,05 Maka data penelitian Bersifat linearitas Sedangkan Jika nilai signifikan Kurang dari 0,05 Maka data penelitian Bersifat tidak linearitas Nah langsung saja Kita coba Di aplikasi SPSS Karena data yang kita gunakan Sama Dan proses awal Uji cobanya Juga sama Saya langsung Masukkan Dalam data view Kemudian ini data Yang kita gunakan Kemudian teman-teman Tinggal Klik Analyze Kemudian Klik Compromise Kemudian teman-teman Klik Minus Untuk tes awal Teman-teman masukkan Kedalam Kedalam Dependent Leads Dan Untuk tes Akhir Teman-teman Masukkan Kedalam Independent Nah ini hasil Uji linearitas Yang kita dapat Yakni 0,367 Sehingga kita dapat Menimpulkan bahwa Sebelum dan sesudah Pembelajaran Discover Learning Pada tema Konsep IPA Saling linear Karena nilai Signifikan Lebih besar Dari 0,05 Yakni 0,367 Untuk uji berikutnya Itu kita akan Uji T Awal yang kita buat Yakni Membuat Hipotesis penelitian H0 Tidak terdapat Pengaruh Pembelajaran Discover Learning Pada hasil belajar Siswa Konsep IPA Sebelum Dan sesudah Tes Menggunakan Pembelajaran Discover Learning Nah setelah Ketiga uji Sudah berhasil Dan ini juga Sebagai Cara kita Untuk Menguji T Nah sebelum Nah sebelum Kita Kita Harus Membuat Hipotesis Penelitian Yang pertama H0 Tidak terdapat Pengaruh Pembelajaran Discover Learning Pada hasil Belajar Siswa Konsep IPA Sebelum Dan sesudah Tes Menggunakan Pembelajaran Discover Learning Dan Hanya itu Terdapat pengaruh Pembelajaran Discover Learning Pada hasil Belajar Siswa Konsep IPA Sebelum Dan sesudah Tes Menggunakan Pembelajaran Discover Learning Nah untuk Kaida Pengujian Jika T hitung Lebih Besar T tabel Maka H0 Ditolak Itu Artinya Terdapat Pengaruh Sedangkan Jika Mintabel Lebih Kecil T hitung Lebih Kecil T tabel Maka H0 Diterima Artinya Itu Ada Artinya Tidak Terdapat Pengaruh Dengan Nilai Signifikan 0,05 Maka T tabel Itu Sama Dengan 2,228 Dalam SPSS Sebenarnya Kita simpan Dulu Data Yang Tadi Tadi Dan Tadi 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 Uji coba, teman-teman klik Analyze, kemudian klik Comprove Means, karena kita menguji data berpasangan. Baik, teman-teman, ini hasil dari uji T-nya, didapat T hitungnya itu sama dengan min 1,253, dan tadi sudah kita ketahui bahwa T tabelnya itu 2,228, artinya, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh pembelajaran discovery learning pada hasil belajar siswa konsep IPAS sebelum dan sesudah tes menggunakan pembelajaran discovery learning. Nah, sekian dari saya untuk uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas serta uji T menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih telah menonton!